The Power of Dreams Honda Jakarta Center Nah, kali ini saya berkesempatan Untuk melakukan driving experience Bersama mobil yang baru saja Kita launching di September 2021 ini Apakah itu mobilnya? All new Honda BR-V Nah, gimana teman-teman? Keren kan mobilnya? Nah, nanti kita akan membahas beberapa fitur Yang ada di mobil ini Dan juga merasakan sensasi berkendara Menggunakan mobil all new Honda BR-V ini Nah, sebelum itu teman-teman Jangan lupa follow Instagram kita Di at Honda Jakarta Center Dan subscribe channel Youtube kita Di Honda Jakarta Center Serta nyalakan loncengnya Nah, apabila teman-teman ingin membeli Mobil all new Honda BR-V ini Atau mobil Honda lainnya Bisa klik link GoPro di bawah ini Nanti rekan-rekan sales kita akan menghubungi teman-teman Nah, sebelum kita jalan menggunakan mobil ini Kita nyalakan mesinnya dulu teman-teman Jadi nyalakan mesinnya Bisa menggunakan remote dari luar Caranya bagaimana? Tinggal tekan tombol kunci sekali Lalu tekan tombol hold 2-3 detik Nanti mobilnya akan menyala Serta AC-nya juga ikut menyala Nah, untuk itu Mari kita coba mobilnya Let's go! Nah, Honda Lovers Kita sekarang sudah berada di dalam All new Honda BR-V Nah, tadi kan kita sudah Nyalakan mesinnya dari luar ya teman-teman Tapi untuk jalan lagi Kita tetap harus menyalakan Mesinnya Ya, secara Menewa teman-teman Menekan tombol engine start-stop Oke, kita nyalain dulu teman-teman Nah, sudah nyala Nah, kebetulan teman-teman Ini adalah unit Test drive kita Tipenya adalah yang tertinggi Yaitu adalah Honda All new BR-V Tipe Prestige With Honda Sensing Pastinya ya teman-teman Nah, untuk kesenangan berkendara Di mobil ini Teman-teman Kita Bisa menggunakan Head unitnya Yang sudah Lebar juga teman-teman Layarnya 7 inch Terus kemudian disini Ada fitur dari radio Bisa Bluetooth juga Kemudian bisa Telepon dan ada pengaturan lainnya Nah, salah satu kelebihannya itu adalah Apple CarPlay Atau Android Auto ya teman-teman Jadi kita bisa saja langsung Konekin HP kita Ke Head unit teman-teman Caranya mudah Tinggal colokin saja Menggunakan kabel USB originalnya teman-teman Ini saya praktekan ya teman-teman Nah Kemudian kita tunggu dulu Beberapa saat Nanti sistemnya akan Merespon Nah Disini baru muncul Teman-teman nih Head unitnya Ya Disini Sudah ada beberapa fitur Yang ada di HP kita Langsung Masuk ke Head unit ini ya Jadi mudah sekali teman-teman Untuk mengoperasikannya Nah Untuk itu Kita sambil jalan saja kali ya teman-teman Jadi untuk merasakan sensasi berkendara Dengan all new Honda BR-V ini Oke Sebelumnya kita pakai seatbelt dulu teman-teman Nah Nanti kita akan Merasakan sensasi berkendaranya Teman-teman Bagaimana All new Honda BR-V ini Dibandingkan dengan Kompetitor maupun generasi sebelumnya Nah kebetulan saya juga menggunakan Honda BR-V generasi sebelumnya Nah mari kita Rasakan Sensasi berkendaranya Kalau Menurut saya teman-teman ya Ini posisi duduk saya sudah Nyaman Terus kemudian juga Dari Beberapa fitur yang disini teman-teman Salah satunya adalah Steepnya sudah dilapisi dengan kulit Terus kemudian Shift knobnya sudah dilapisi dengan kulit Dot trimnya juga Terus jognya juga teman-teman Jadi Menambah Kenyamanan lagi Dalam Posisi berkendaranya Nah Kebetulan juga mobil ini teman-teman yang Tipe tertinggi ya Untuk All new Honda BR-V Prestige With Honda Sensing ini Juga dilengkapi dengan Fitur-fitur Tambahan lainnya Yang Membuat kita juga Berkendara Lebih nyaman Nah salah satunya Kalau saya bilang tadi Ini tipe Honda Sensing Otomatis ada Honda Sensingnya ya Jadi ada di sebelah Setir sebelah kanan ini Ada tombol-tombol Honda Sensing Teman-teman Ada Ada Active Force Control Ada LKAS RDM Kemudian CMBS AHB Dan ada LCDNnya teman-teman Nah Kalau kita lihat juga ya Sebelah kirinya nih Teman-teman Di tombol Audio steering switchnya Juga bisa mengatur Volume audio Terus kemudian Channel-channel audio Bisa diganti melalui Setirnya Jadi kita gak usah Tangannya itu repot-repot Ke head unit Jadi tangannya tetap aja Ada di Setir Ya Seperti itu Nah kalau Kita lihat lagi Teman-teman Di mobil ini Juga sudah dilengkapi Dengan 6 audio speaker Ya Nah dimana Ada Tambah 2 Twitter ya Teman-teman Di depan Di pilar A nya Terus juga Kalau kita lihat Di sini sudah ditambahkan Dengan Airbag Ada 6 juga teman-teman Jadi Sudah sangat komplit Di tipe yang paling tinggi Ya kalau kita Berbicara dengan Generasi sebelumnya nih Handlingnya Saya merasakan Mobil ini memang tinggi Teman-teman Ground clearance nya ada di angka 220 mm Lebih tinggi Dibandingkan generasi sebelumnya Ini juga Bantingannya cukup nyaman Teman-teman Jadi tidak Limbung Tidak Body rollnya itu Tidak begitu terasa Bahkan jauh lebih stabil Dibandingkan dengan Generasi sebelumnya Karena berkat adanya Suspensi Depannya Kita menggunakan Magperson Street Dengan under load pad Teman-teman Terus kemudian Suspensi belakangnya Kita menggunakan Head shape Torsion beam Nah itu yang membuat Mobil ini tetap stabil Terus kemudian juga Tidak limbung Nah Kalau berbicara Mobil Teman-teman Pasti kita juga harus Tahu juga nih Mesinnya ya Jadi mobil Honda All UBR-V ini Menggunakan mesin baru Teman-teman Yaitu 1500 cc DOHC Ya beda ya Teman-teman dibandingkan Dengan generasi sebelumnya Kalau generasi sebelumnya Itu menggunakan SOHC Nah sekarang mesinnya Menggunakan 1500 cc DOHC Tenaga yang dihasilkan berapa? Tenaga yang dihasilkan adalah 121 PS Dengan torsi 45 145 Newton meter Nah dengan angka segitu Teman-teman Kalau kita injek pedal gasnya sedikit Ya kita tip down sedikit nih Teman-teman Nah Itu Tarikannya itu Begitu berasa Ya Jadi seperti Kayak dijempek gitu ya Teman-teman ya Ya Bisa coba lagi teman-teman Nah ya Tuh Jadi Tenaganya itu Mengisi terus dari bawah Dari RPM Rendah pun Kita sudah mendapatkan Tenaga Yang optimal Gitu ya Teman-teman Jadi gak perlu E-code banyak-banyak lagi Teman-teman Untuk mincek pedal gasnya Seperti itu Nah Dengan adanya Mesin baru ini Ya Ditambah dengan transmisi CVT Otomatis mobil ini Lebih irit Ban bakar Lebih responsif Dan pastinya Perpindahan ginia itu Tanpa antakan Teman-teman Nah terus kemudian Kalau kita Berbicara Mobil ini ya teman-teman ya Pastinya baru ya Terus kemudian Desain dashboardnya juga Mewah ya Baru ya Berbeda dengan Gitarasnya sebelumnya Terus kemudian juga Kalau kita lihat lagi Ya teman-teman disini AC nya juga sudah Auto AC ya Jadi Gak usah teman-teman Setting-setting lagi Tinggal pencet aja Auto gitu ya Nanti dia akan Menyesuaikan suhunya Dengan Suhu di Luar Teman-teman ya Seperti itu Nah jadi Kalau misalkan Di dalam Merasa kurang dingin Nanti otomatis Si AC ini akan Mendinginkan Kabin secara Automatis Gitu ya teman-teman ya Jadi Beda sekali Dengan generasi sebelumnya Nah terus juga Kalau kita lihat lagi Teman-teman Mobil ini Sudah dilengkapi Juga dengan Layar Auto meter cluster Yang Sangat besar Ukurannya adalah 4,2 inch Jadi Kalau kita lihat Putaran mesin Kalau kita lihat Speed Apa namanya Kecepatannya Teman-teman Ini udah gak usah Repot-repot lagi Karena layarnya memang Sudah besar gitu ya Jadi Udah full digital Nah Terus teman-teman Kalau Kita lihat nih Untuk Bangkunya nih Balik lagi teman-teman ya Bangkunya ya Kalau saya bilang nih Bangkunya ini Menggunakan Semi bucket seat Dimana disini ada Seperti sayap gitu teman-teman Yang menopang Punggung saya gitu ya Jadi kalau ketika kita duduk nih Terus Kemudian ada tikungan gitu ya Misalkan ya berbelok-belok gitu ya Nah ini badan kita tuh tetap Diam teman-teman Jadi gak kelempar Kanan ke kiri gitu ya Yang membuat Bahaya juga gitu ya Jadi ini memang Fitur yang Salah satu fitur yang Canggih gitu ya Teman-teman Di mobil All new Honda BF ini Terus juga kalau kita Tangannya mau santai nih Bisa nih teman-teman Ada armrestnya ya Bisa di maju Bisa di Apa namanya Dibuka juga teman-teman Disini ada tempat penyimpanannya juga gitu ya Jadi sudah sangat komplit sekali Dan sangat mewas Pastinya ya Seperti itu Oh iya teman-teman Ada salah satu fitur yang Penting lagi nih Disini ada sun visornya Gitu ya Nah sun visornya ini Yang tipe Tertinggi ya teman-teman Ini sudah dilengkapi dengan Kaca Terus ada lampunya Gitu ya Jadi kalau biasanya Orang tuh mau ngaca Gitu ya Berebutan gitu ya Misalkan Sama penumpang sebelahnya Gitu ya Kita ini disini Sudah ada juga Tuh Nggak dibuka Tarik aja Gitu ya Dibuka Ada Lampunya juga Jadi bisa ngaca dengan Sangat baik Terus kemudian juga Untuk Plafonnya Ya Untuk plafonnya Dari mobil ini Juga sudah Berwarna hitam Jadi nggak usah khawatir lagi Untuk Kotor gitu ya Jadi sudah full Hitam di dalam sini Jadi aman Seperti itu Nah Terus kalau kita berbicara Masalah Tadi mesin udah ya teman-teman ya Mesin udah Kenyamanannya Udah Oh iya ada lagi fitur Safety-nya ya Selain airbag ya Tadi airbagnya ada 6 Fitur safety-nya Kalau kita berbicara tentang Pengereman Nah Kalau kita berbicara tentang Pengereman ini Mobil ini sudah Dilengkapi dengan ABS Dan EBD Ya teman-teman Nah ABS itu apa sih Anti-lock braking system Jadi kalau misalkan Teman-teman ngerem dadak gitu ya Mobilnya nggak bisa dikontrol gitu ya Nah ini mobil ini masih bisa dikontrol gitu ya Jadi Bannya itu tidak ngunci teman-teman Nah kemudian Kita masih bisa Gerakin setirnya gitu Bisa bermanuver gitu ya Untuk menghindari kecelakaan Nah terus kemudian juga teman-teman EBD-nya itu Atau electronic brake distribution-nya Jadi itu mengatur Pengereman di Tempat rodanya Jadi nggak diberatkan Di depan saja pengeremannya Atau di belakang gitu ya Tapi tempat-temannya Bekerja secara Sistematis dan otomatis Seperti itu Terus juga Ada lagi nih ya Selain Fitur pengereman teman-teman Ada lagi yang dinamakan dengan Honda Landwatch Nah ini juga fitur yang Nggak kalah penting nih Tapi adanya di tipe tertinggi ya Yang di Prestige Dengan Honda Essence Nah disini Kalau misalkan teman-teman Mau melihat Sebelah kiri gitu ya Biasanya kan kalau sebelah kiri tuh Suka nggak kelihatan nih Dengan mata kita Atau yang disebut dengan blind spot gitu ya Nah Biar mudah teman-teman Tinggal aktifkan send kiri aja Nanti di layar Dia akan muncul Sebelah kiri Jadi terlihat lebih jelas teman-teman Jadi ya blind spot kita bisa kelihatan Atau misalkan teman-teman Mau menggunakan Honda Landwatch Ini Sebagai mode standby Jadi teman-teman bisa Tekan tombol yang ada di Kuas lampu juga Nah nanti di head unit akan nyala tuh Ada kameranya Jadi ada kamera kecil Di dekat sepionnya Tuh Mode standby seperti ini Nah Walaupun teman-teman menggunakan Honda Landwatch Tapi Kalau Misalkan teman-teman lagi dengerin audio Atau misalkan lagi dengerin musik Itu musiknya tetap muter Jadi Jadi Tidak usah khawatir ya Walaupun Si Honda Landwatchnya lagi nyala Ya Seperti ini Kalau saya bandingkan dengan generasi sebelumnya Ini teman-teman Jauh lebih Meningkat ya Beberapa perubahan itu Terasa sekali gitu Jadi Apa namanya Nggak sayang lah teman-teman Kalau misalkan Meminang mobil ini gitu ya Udah nyaman Keren Gagah gitu ya Kelasnya udah SUV gitu ya Tingginya sudah Gerongkirnya juga sudah tinggi gitu ya Visibilitas kita juga Sangat jelas gitu ya teman-teman Jadi Apa namanya Mobil ini memang sudah Apa namanya Upgrade ya Jadi dari tipe sebelumnya Menjadi sekarang tuh Lebih banyak fitur-fitur yang ditawarkan Oh iya teman-teman Tadi saya lupa bilang ya teman-teman Di mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Fitur Hill Start Assist Dan Vehicle Stability Assist Nah Kalau Hill Start Assist itu Jadi mobilnya Kalau misalkan lagi nangjak Pada remnya ini Kita mau dipindahkan ke gas gitu ya Nah mobilnya tidak akan mundur teman-teman Nanti kita akan coba praktikin ya Terus kemudian kalau Vehicle Stability Assist ya Atau VSE itu Untuk menjaga Mobilnya Oversteer Kemudian Understeer Lalu Ada goncangan angin dari samping Jadi mobilnya itu tidak limbung teman-teman Nah teman-teman Sekarang kita akan mencoba fitur Yang ditamakan dengan Hill Start Assist ya Atau VSE ya teman-teman ya Nah nanti Kita lihat nih Di depan sana ada Tanjakan teman-teman Kita berhenti di tanjakan Kemudian kita coba Fiturnya Apakah benar mobilnya tidak mundur Ya kita lihat teman-teman Nih depan saya ada tanjakan Teman-teman Saya mau Arahkan mobilnya Yang ada tanjakan yang dulu Oke Oke ready Nah Depan ada tanjakan Kita gas sedikit Oke Coba kita bantuin disini Oke Ya teman-teman Hitungan 3 detik Mobilnya tidak akan mundur Oke Saya lepas lemnya Satu Dua Tiga Nah Mobilnya baru mundur teman-teman Jadi terbukti ya Dalam hitungan 3 detik Mobilnya itu Berhenti Ya Jadi biar tidak mundur Ya Kita coba lagi Satu Dua Tiga Saya lepas Oke Nah baru saya cek gas Mobilnya Terlahan naik Jadi fitur ini aman sekali teman-teman Bagi Orang-orang yang biasanya takut Wah takut nanjak nih Takut mundur gitu ya Mobilnya ditanjakan Nah itu Ada fitur Hilfot Asus ini Sangat membantu sekali teman-teman Nah oke Coba kita Muter lagi ya teman-teman Kita muter lagi Oke Kita turun lagi ke bawah Oke Kita turun lagi Jadi Jadi berfungsi ya teman-teman ya Fitur Kita turun ya Sekarang kita turun Nah teman-teman Di mobil ini juga Kalau kita lihat ya teman-teman ya Memang bodinya itu Lebih lebar ya dibandingkan Masjidnya Terus Tingginya Ya juga lebih tinggi ya teman-teman Terus Terus juga Apa namanya Kapasitas bagasinya Ya kita juga Lebih luas ya Dibandingkan dengan Terus Nah Mobil ini juga Kalau Kita Lihat Teman-teman Dari bagian Belakang Itu ada Sebuah Sensor parkir gitu ya Itu ada 4 titik Sama ada kamera mundur ya pastinya ya Jadi kita coba teman-teman Sensor parkirnya itu Berfungsi yaitu tidak Nah bagaimana buginya Ya nanti kita dengerin Ya Kita lihat Jadi Kita cari Parkirannya dulu ya Teman-teman Oke Kita coba Nanti kita Lihat Kameranya Dikusi atau enggak Atau Sensornya juga Kita lihat teman-teman Di depan ada parkir Kita coba parkir ya Oke Kita masuk Kita bangun dulu Teman-teman Nah ini ya Kita pindahkan dulu ke air Nah lalu di layar akan Nyala ya Kamera belakangnya Jadi memudahkan kita juga nih Untuk mengatur posisi Parkir kita Oke Kita mundur Kita pukar skirnya Teman-teman Oke Terus Terus Nah teman-teman Itu suara sensor parkirnya Jadi berfungsi ya teman-teman Dengan normal Nah itu dia Driving Experience Bersama All New Honda BR-V Nah kira-kira teman-teman Mau tes drive mobil apalagi Tulis di kolom komentar ya teman-teman Nah bagi teman-teman Yang mau membeli All New Honda BR-V Atau mobil Honda lain ya Bisa klik link GoPro di bawah ini Dan dapatkan promo-promo menariknya Saya Bima Pamit undur diri Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa teman-teman Terima kasih telah menonton